selamat pagi semuanya saya harap anda dalam keadaan sehat dan saya siap untuk mengikuti materi kita pada hari ini di mana pada saat ini kita akan membahas cara pembuatan ball and plate jadi saya namakan project ini ball and plate stabilisation project versi 2 karena sebelumnya saya sudah punya versi 1 nya pada versi 2 ini ada beberapa improvement yang dilakukan dan saya akan menjelaskan bagaimana cara kita membangun konstruksinya ini fokus kepada pembangun konstruksinya karena banyak kendala yang dihadapi oleh mahasiswa atau orang-orang yang ingin membangun ball and plate ini karena konstruksinya terkesan mahal memang terutama dari engsel atau join-join yang diputukan dan saya menemukan sesuatu yang sederhana hanya dengan menggunakan kertas dan sedotan saja sehingga fungsi engsel itu bisa kita implementasikan oke kita lihat seperti apa dan bagaimana langsung saja pertama bahan-bahan yang kita butuhkan adalah seperti ini kamera kemudian kita harus menyambil mikrocontroller hybrid board servo ya dua buah kemudian selotan clip kertas kabel-kabel kemudian papan untuk plate nya yang saya ambil dari papan bekas ini tempat menaruh buah kemudian bola kecil untuk kita dimakan kira-kira bahannya bahan-bahannya seperti ini seperti ada yang di nomor sini kemudian kita langsung saja ke step pertama yaitu pembuatan plate pembuatan plate ini dari seperti yang saya katakan tadi ini di kas atau box tempat buah ini terus saya membongkarnya saya mencabut bagian kaki-kaki ini kemudian saya hanya mengambil plate nya yang dibawahnya karena kebetulan plate nya ringan dan ukurannya cukup jadi seperti ini ukurannya seperti ini lebar kira-kira 19,5 dan panjang kira-kira 29,5 dan kemudian untuk sebagai engsel sebagai engsel ini saya mengambil engsel dari paper clip paper clip paper clip ini yang biru ini saya gunakan untuk join untuk yang di tengah ini anda lihat disini kemudian yang putih ini saya gunakan untuk membuat juga engsel yang akan menghubungkan sedotan dengan servo ini bagian horn dari servo plastik kemudian saya kait seperti ini anda bisa melihat gambarnya dengan jelas kemudian beberapa kertas yang pertama untuk join X dan Y ini ada kertas ini ukurannya sekitar 3 cm di mana 1 cm di bagian luar di kanan dan bagian tengah yang akan melengkung nanti ini 1,5 cm diletakkan disini kemudian sering engsel juga join yang di tengah ini perlu juga kita tahan saya hanya menggunakan kertas kira-kira ukuran kertas ini 2 cm dan 6 cm kita taruhkan disini untuk menahan paper clip ini sehingga membentuk fungsi join omni omni berarti bisa dikatakan kesenggaraan kalau yang ini joinnya cuma 2 araya atas bawah ini juga atas bawah kalau ini omni kemudian untuk mcp tadi seperti ini tampilan pertamanya bisa anda lihat seperti ini kemudian tampilan keduanya seperti ini saya sudah masukkan sedotan kemudian hasil airnya seperti ini sedotan sudah saya potong dan saya fitkan atau paskan ukurannya dengan horn dari servoid oke kemudian masuk pada bagian base ini base saya ambil papan bulat seperti ini yang di dalam tentu saya cari tengahnya dan saya memotong sedotan sisa anda lihat kalau satu sedotan tidak cukup maka kita bisa memotong sedotan itu kemudian kita sisipkan di dalam sini sehingga jadi agak tebal sehingga lebih kuat karena ini akan menjadi tumpuan utama dari plate dan bebannya akan terfokus disini kemudian ini hasil akhirnya ketika saya sudah pasangkan plate dengan base disini kita hanya memasukkan saja paperclip disini seperti itu dan ini tampak atasnya kira-kira ini kedua ujung servo sudah siap disini dengan masing-masing paperclip dan sudah diatur semenikian pupas sehingga bisa masuk ke dalam sudutan dan ini tampak atas base dengan plate tampak atas ini servo yang sebelah atas yang warna kuning ini servo Y kemudian ini servo yang sebelah kanan yang warna jaras servo X cara memasukkannya seperti itu kemudian ini tampak atas lain yang saya sudah teru cover kebetulan cover yang saya maksud ini kertas grafik ukurannya mendekati dengan ukuran plate kita dengan mode saya saya hanya menaruhkan kertas grafik disini ukuran 4 tahun asal lanjut disini tampilan lengkap semua peralatan yang dibutuhkan minus stand untuk meletakkan kamera saya membuatnya dari pipa nanti anda lihat di bagian demo tapi koneksinya seperti sendiri dari kamera dia masuk ke microcontroller kemudian dia memberikan singkat aktuasi kepada servo X dan servo disini kira-kira itu gambaran sederhananya ini diagram block sistemnya bisa anda pelajari jadi ada dia melakukan pengontrol hanya di microcontroller sementara dari microcontroller juga mengirimkan sinyal untuk ditampilkan ke komputer dalam ini monitor untuk atau sebagai plotter menggunakan line USB kira-kira bentuk umumnya mengikuti diagram block control seperti ini dimana controller dan perhitungan errornya disini dilakukan di dalam microcontroller itu sendiri yang dari luar microcontroller itu hanyalah sinyal kontrolnya sinyal kontrol itu yang disini aktuator yang warna biru kemudian sinyal feedback itu hasil bacaan kamera dia masuk juga ke microcontroller kemudian nanti kita akan coba memberikan disturbance atau gangguan dan melihat bagaimana sistem berreaksi dengan disturbance kontrol plannya sendiri itu adalah ball and plate yang dikontrol adalah kontrol variable posisi X dan Y nanti dibaca oleh kamera seperti itu ini kira-kira gambaran sistem keseluruhan yang saya katakan tadi nanti saya ada penyanggat yang penyanggat untuk kamera disini dari pipa paralon saja disesuaikan tingginya dengan kebutuhan anda harus mengukur tinggi sehingga kamera bisa menyangka kalau anda lihat disini ini kameranya ini tampilan hasil bacaan kamera ini tampilan plotter keluaran output sistem dan sinyal atlas yang diberikan nanti kita lihat di demo kemudian untuk program programnya saya menggunakan lgm ide kemudian saya mengimpanasikan pada sistem demo kode program anda bisa langsung lihat di di github saya sudah bagikan ini sejak akhir tahun kemarin anda bisa memodifikasi ini program utamanya kalau ada tambahan anda tinggal tuning sedikit karena biasanya perlu disesuaikan juga dengan bentuk plate anda dan motor anda label yang saya gunakan utamanya ini server fixe dan pid versi 1 untuk menggunakan ada juga label yang lain yang digunakan sesuai kebutuhan kemudian tuning pid terus saya jelaskan di bagian tuning pid ini seperti anda lihat disini sekitar 2 jam saya melakukan tuning makanya tidak mungkin bagi saya untuk merekam semua proses tuning yang pasti teknik tuning ada 2 bagian pertama kita mencuning terhadap sumbu X sumbu yang paling panjang setelah kita berhasil mencuning sumbu X bola bisa stabil dengan gerakan X X maka kita tuning sumbu Y dengan meng-copy parameter yang ada tapi karena jarak atau panjang sumbu X dan sumbu Y saya berbeda maka settingan pid juga lebih kurang berbeda kalau sumbu X dan sumbu Y anda sama maka bisa dikatakan tuning pid nya bisa sama kalau saya beda sumbu maka tuning nya agak berbeda ada yang sama tapi ada yang berbeda dan teknik yang saya gunakan disini ada manual tuning artinya saya set dulu parameter pertama kemudian saya pasang on kan lihat hasilnya kalau kurang saya harus ubah lagi secara hardcode dan saya tampilkan lagi jadi tuning ini manual tuning ini nanti tekniknya anda proportional dulu p dulu kemudian dari p itu anda tuning d tuning d kemudian setelah d itu anda tuning p jadi prosesnya seperti itu p dulu anda tentukan berapa lihat hasilnya kemudian anda tambahkan d sedikit karena pasti ada harus sistem harus sigap mengantisipasi error kita menggunakan profisien d untuk memperbaiki untuk sampai membaca seberapa cepat itu sistem menjauh dari set point seberapa cepat perubahan error kemudian setelah itu jadi kita untuk mengecebutkan kita tuning ini kemudian bisa juga biasanya setelah itu kita bisa juga kembali ke p juga kita coba p nya kita perbesar atau perkecil melihat respon kira-kira tahapan tuning ini seperti ini sama untuk sumber x dan sumber p d i dan p lagi itu terserah tapi kebanyakan orang memulai dengan dua ini di bagian akhir oke penelanjelasan untuk program saya rasa cukup dan anda bisa meng copy programnya disini nah ini kemudian saya akan mendemokan ini anda kelihat mungkin di anda terdengar guni guni servo yang merespon ya ini bolanya seperti itu ini kameranya yang saya attach saya suka makan dus supaya dia gampang untuk saya attach di tifa ya kira-kira seperti itu di bagian belakang ini adalah tampilannya kemudian video berikutnya baik ini saya akan tunjukkan performance dari seri maka anda dengarkan larasi langsung yang dari kami lewat video ini gunakan mensual untuk sumber X 135 dan sumbernya 1 sudah kita tambahin kalau ini 9 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 kuning itu adalah set point untuk X dan yang warna purple itu adalah set point untuk Y dan untuk grafik yang biru itu X dan yang merah itu kemudian yang dibawah itu ada 2 hijau dan warna apa itu warna jelas juga lagernya ada disini disitu adalah performance dari servo atau aktuator saya akan mencoba mengganggu sistem ini di peningguhuan dia melihat ya melihat grafiknya yang tadi yang sebenarnya di menyimpang terus naik turun dan kembali ke posisi setahun kemudian saya akan coba bangun arah tunggu ya sekarang ya ok yang merah bermain ya tapi kesatbilan ya kira-kira seperti itu ya saya menggunakan ini dengan criteria design seperti yang sering saya bilang ya sekitar 5 second kalau boleh 5 second ya stabil dan versiapnya 2% mungkin sedikit teperu 1% Anda lihat ini semuanya naik turun karena ada yang terang bagus untuk peninggannya belum terlalu pas ini panometre yang saya pakai di sini untuk masing-masing controller saya rasa cukup dan semoga ini bisa menginspirasi Anda dan Anda mungkin bisa membuat sistem ini tentunya dengan kreasi Anda dan bahan-bahan yang tersedia di tempat Anda dan harus dipastikan dan harus Anda pastikan bahwa ketika Anda mengkopi programnya ketika plan Anda berbeda motor dan ukurannya berbeda maka tuning PID-nya pasti berbeda juga semoga video ini membantu dan sampai gini